Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya mama, bapak, dedek, mbak Nia, mas Dian, sama dedek Zafar Semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini Semoga semuanya masih dilundungi sama Allah SWT dimanapun berada Mbak Intan disini mau ngasih tahu bahwa di rumah sakit Hasan Cadikin Itu sekarang kondisinya semakin parah Bahkan di arah Sukajadi, PVJ dan sekitarnya sudah menjadi red zone Dan info terkini dari teman Intan sendiri Di rumah sakit Hasan Cadikin sudah ada yang meninggal pasien Dan sudah ada yang meninggal residen anestesi Atau mahasiswa yang sedang kuliah spesialis Dan itu teman kita sendiri Lalu ada juga yang sudah diisolasi dari teman kita sendiri Ada dua Lalu ada juga yang sudah dipantau terus lima orang Kira-kira itu suspek juga Sementara teman-teman Intan yang masih sehat Di sana sudah tidak boleh pulang ke rumah Karena dianggap terpapar Mbak Intan mohon dengan sangat untuk dedek Dede jangan dulu main ya deh Ya keluar Apalagi ada orang dari luar Untuk tamu atau siapapun itu Lebih baik dihindari dulu Atau bicara di luar Sebentar saja lalu diam di rumah Karena bahaya sekali Virusnya sudah semakin parah Semakin hari semakin parah Mohon semuanya Mudah-mudahan Bisa menjaga Social distancing Bisa menjaga Semuanya Demikian Semoga semuanya Selalu dalam lindungan Allah Sehat semua Yang kuat Karena Wabak virus ini Masih terus berlanjut Dan Apabila seseorang Pada hari ini Masih sakit Masih tidak ada gejala Itu bukan negatif Karena Dari Perjalanan penyakitnya Virus tersebut Akan menginvasi seseorang Lalu Akan ada timbul gejala corona Kemungkinan dua minggu ke depan Jadi Nanti Pada bulan April awal Sampai April tengah Itu adalah menjadi puncaknya Banyak orang yang Terkena gejala corona ini Dan Kemungkinan besar Ditakutkan Tidak tertolong Karena Alat pelindung dasar dokter Juga terbatas Lalu Ruang Di RSHS pun Sudah penuh Mudah-mudahan Semuanya Terjaga Jadi Stay at home Diam di rumah Jangan kemana-mana Kalau tidak penting Penting banget Tidak usah Kecuali Kalau misalnya Penting sekali Dirasa penting Silahkan Menggunakan masker keluar Lalu Setelah sampai rumah Jangan lupa Membersihkan diri Sebelum bersentuhan Dengan orang lain Terima kasih Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax